Berbagai perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di gelar warga di Tulungagung. Salah satu lomba yang diadakan adalah Lomba Panjat Pinang. Selain untuk memeriahkan acara, Panjat Pinang juga bermaksud untuk memupuk kerukunan serta kekompakan warga. Kemeriahan Lomba Panjat Pinang ini di gelar warga RT2 RW2 Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Beberapa kelompok yang masing-masing beranggotakan lima orang bergantian memanjat pohon pinang setinggi sekitar 10 meter yang telah dilumuri oli untuk mengambil berbagai hadiah yang digantung di pucuk pohon. Salah seorang peserta, Rohmat, mengatakan banyak pesan yang bisa diambil dari Lomba Panjat Pinang. Selain diperlukan kekuatan untuk bisa memanjat hingga puncak, dibutuhkan kekompakan kelompok. Menurut Rohmat, perlombaan Panjat Pinang juga bisa sebagai gambaran perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Lomba Panjat Pinang dapat juara berapa? Dapat juara satu. Sudah sering kali ikut lomba seperti ini apa bagaimana? Ya, lumayan sering lah. Ada teknik khusus ya? Ya, butuh kekompakan, gak cuma teori-teori. Pokoknya butuh kekompakan lah. Bisa diambil hikmah yang bisa diambil dari Lomba Panjat Pinang ini? Menjaga kekompakan? Ya, menjaga kekompakan untuk saling menjaga kerumunan lah. Kita kan dari jauh, dari bitar, dari serengat, jauh-jauh dari sini untuk ya hiburan dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Sementara itu, panitia kegiatan Fanani mengatakan Lomba Panjat Pinang ini digelar dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dalam kegiatan itu juga digelar berbagai lomba lainnya, diantaranya balap karung anak-anak, pindah tepung, dan pindah belut dengan peserta ibu-ibu. Fanani berharap kegiatan seperti ini bisa memupuk kerukunan dan kekompakan warga di lingkungannya. Lomba mulai dari pagi tadi, macam-macam ada balap klereng, terus ada pindah tepung, pindah belut, terus ada pindah balon, goyang balon, terus terakhir kita Lomba Panjat Pinang. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya? Tujuannya ya, memperingati Hari Kemerdekaan, memperingati jasa pahlawan yang sudah dulu pergi meninggalkan kita, dan kita membangun kekompakan warga setempat gitu Pak. Ini memang sudah dilakukan rutin apa gimana Pak? Alhamdulillah untuk RTS ini sudah dilakukan setiap tahun rutin, dan besok tahun ke depan insya Allah akan lebih ramai, lebih kompak lagi. Fanani menambahkan melalui kegiatan seperti ini diharapkan generasi muda selalu mengingat jasa para pahlawan serta memperhatikan Hari Peringatan Kemerdekaan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Dari Tulungagung, Agus Budianto, Agus Budianto, Agus Budianto, Agus Budianto.